Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat juara Selamat datang di video pembelajaran geografi BKB Nurul Fikri Nah bersama saya Kak Ipul Pada kesempatan kali ini Kakak akan menjelaskan materi tentang lapisan atmosfer Nah kira-kira Sahabat udah pernah naik pesawat atau belum ya? Nah kalau udah Kira-kira nih pesawat yang kita naik ini Terbang di lapisan yang mana ya? Nah ingin tau kan jawabannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Nah sahabat juara Jika atmosfer dibagi berdasarkan keadaan temperaturnya Maka lapisan atmosfer akan dibagi menjadi beberapa bagian Oke yang pertama itu ada lapisan proposfer Lapisan yang paling dekat dengan bumi Yang kedua ada stratosfer Nah yang ketiga ada mesosfer Yang keempatnya ada termosfer Nah yang terakhir adalah lapisan eksosfer Nah untuk lebih jelasnya Yuk kita simak penjelasan masing-masing lapisan yang ini Nah sahabat juara Nah sahabat juara Lapisan yang pertama yaitu adalah lapisan troposfer Nah lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi kita Nah ketinggiannya bervariasi dari mulai 0 sampai dengan 18 km Nah pada lapisan ini Ini terjadi dinamika cuaca Nah apa saja sih dinamika cuaca yang terjadi di sini Nah bisa nanti ada peristiwa hujan Ya ada peristiwa angin Ya ada peristiwa pelangi Ada peristiwa halo Dan lain sebagainya Pada lapisan ini Nah ini berlaku hukum adiabatik basah Dan hukum adiabatik kering Nah hukum adiabatik basah Itu ketika kita naik 100 meter Ya maka suhu akan turun sebesar 0,5 sampai dengan 0,6 derajat Celsius Nah sebaliknya Kalau hukum adiabatik kering Nah ketika kita turun 100 meter Justru nah suhunya akan naik sebesar 1 derajat Celsius Nah batas antara lapisan troposfer Dengan lapisan yang diatasnya Itu yang kita kenal dengan istilah lapisan tropopaus Oke ya Nah sekarang lanjut ke lapisan yang kedua Nah lapisan yang kedua Itu yang kita kenal dengan istilah lapisan stratosfer ya Stratosfer Nah lapisan ini ini merupakan suatu lapisan Dimana konsentrasi ozon ini akan berpusat di lapisan ini Ya Nah ketinggiannya bervariasi dari mulai 18 sampai dengan 50 km Oke ya Nah apa sih fungsi ozon pada lapisan ini Nah ozon pada lapisan ini Ini akan menyerap hampir semua ya Gelombang pendek ya Misalnya radiasi ultraviolet Oke Nah batas antara lapisan stratosfer Dengan lapisan diatasnya Itu yang kita kenal dengan istilah lapisan stratopaus Kita lanjut ke lapisan atmosfer Yang ketiga Yaitu lapisan mesosfer Nah lapisan ini punya ketinggian dari 50 sampai dengan 80 km Nah perlu sahabat juara ketahui Bahwa lapisan ini tuh dingin banget ya Itu suhunya bisa mencapai minus 110 derajat Bayangin gak? Dingin banget kan ya Nah karena kondisi yang dingin ini Maka udara disini menjadi mampat Jadi kalau ada nanti meteor jatuh ya ke permukaan bumi Nah nanti si meteor ini akan terbakar Karena dia akan bergesekan dengan kondisi udara yang mampat tadi di lapisan ini Gitu ya Oke Nah batas antara lapisan mesosfer Dengan lapisan nanti diatasnya Itu yang kita kenal dengan istilah lapisan mesopaus Oke sahabat juara Kita masuk ke lapisan atmosfer yang keempat Yaitu lapisan termosfer Lapisan ini punya ketinggian antara 80 sampai dengan 800 km Nah pada lapisan ini Ini terjadi proses ionisasi Dimana atom-atom itu akan melebur menjadi ion-ion bermuatan listrik Sehingga pada lapisan ini Ini menjadi media ketika pemantulan gelombang radio Terutama gelombang radio frekuensi tinggi Nah pada lapisan ini pula Kita akan bisa melihat fenomena alam yang sangat luar biasa Kita bisa melihat aurora australis yang ada di selatan Atau aurora borealis yang ada di utara Nah batas antara lapisan termosfer Dengan lapisan diatasnya Itu yang kita kenal dengan istilah lapisan termopaus Kita lanjut ke lapisan yang terakhir Yaitu lapisan eksosfer Nah lapisan ini punya ketinggian Lebih dari 800 km Sampai pada lapisan magnetopaus Nah lapisan eksosfer Itu merupakan batas dengan lapisan antarplanet Dimana pada lapisan ini pengaruh gravitasi sangat kecil Sehingga tempat ini dijadikan tempat satelit mengorbit bumi Oke Selain berdasarkan temperatur Atau berdasarkan suhu Nah ternyata atmosfer itu bisa dibagi Berdasarkan sifat radioelektriknya Berdasarkan sifat ini Maka mulai dari ketinggian 60 km Kita akan jumpai namanya lapisan ionosfer Nah apa itu lapisan ionosfer? Yaitu lapisan dimana Memungkinkan gas-gas mengalami proses ionisasi Nah Lapisan ionosfer itu punya 3 lapisan utama Yang pertama adalah lapisan D Yang kedua adalah lapisan E Dan yang ketiga adalah lapisan F Untuk memahami lebih lanjut Matari tentang lapisan atmosfer Berikut akan ditampilkan contoh soalnya Untuk menghindari gangguan cuaca Maka pesawat komersil akan terbang di lapisan titik-titik Option A Troposfer Option B Stratosfer Option C Mesosfer Option D Thermosfer Option E Exosfer Sahabat juara Penjelasan tentang materi struktur lapisan atmosfer Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran geografi Dari BKB Nurul Fikri Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat juara semua Saksikan terus video pembelajaran geografi lainnya Kita akhiri Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton